kacamata yang sudah bisa melihat ke tujuh dari pemborosan-pemborosan yang sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit memberikan introduction mengenai Six Sigma. Jadi kalau Lean itu di Toyota, kalau Six Sigma di Motorola seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian Six Sigma makin berkembang di GE, di General Electric, pada saat Jack Whale sebagai si OGE membawa Six Sigma di perusahaan tersebut. Hingga sekarang GE masih menggunakan Lean Six Sigma sebagai salah satu tools yang digunakan secara korporat dan juga mewajibkan semua pimpinan-pimpinan yang ada di GE untuk mendapatkan sertifikasi Six Sigma. Bahkan untuk level supervisor ke atas itu biasanya mereka mewajibkan untuk minimal green belt. Bahkan policy manager itu harus sudah black belt. Jadi ini juga sudah saya coba pada saat saya dulu pernah melakukan tes juga di GE. Jadi memang salah satunya adalah requirement-nya harus black belt. Kemudian Six Sigma fokusnya pada kualitas. Karena memang pada awal mulanya Six Sigma ini adalah suatu cara untuk mengurangi variasi produk. Variasi produk ini adalah suatu hasil dari proses kita yang kita sering mungkin kita katakan fluktuasi, tapi dalam Six Sigma itu disebutnya adalah variasi. Ini sedikit simulasinya, jadi di sini kita lihat misalkan kita punya enam anak panah. Enam anak panah ini kita tembakan, kita panahkan, kemudian ada yang sampai di paling atas di sini, kemudian yang kedua di sebelahnya, yang ketiga di sebelahnya, dan seterusnya. Nah ini yang disebut tidak akurat. Nah inilah variasi. Jadi kita punya enam kesempatan memanah, enam-enamnya bervariasi. Nah inilah variasi. Kemudian yang kedua, kita diberikan lagi kesempatan. Enam kali memanah. Ternyata kali ini kita enam-enamnya itu dekat-dekat. Enam-enamnya dekat-dekat, tapi ternyata tidak mencapai target. Jadi ini disebut sudah presisi, tapi tidak akurat. Nah Six Sigma ingin membawa kedua proses ini menjadi lebih akurat dan presisi. Inilah yang diharapkan oleh Six Sigma. Jadi Sigma level 6, di mana variasi kecil, nanti kita bisa ukur dengan proses capability, CPCPK, dan dari segi akurasinya juga tepat. Jadi nanti kalau di Six Sigma, dikenal dengan proses capability. Kemudian ini adalah roadmap Six Sigma dari DMI-C yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ada roadmap-nya. Di sini di setiap fase, di setiap fase define, measure, analyze, improve, dan control, itu ada activities dan ada juga tools-nya. Jadi activities kita menunjukkan aktivitas apa saja yang kita lakukan pada saat fase-fase tersebut. Cukup banyak, tapi tenang saja. Jadi tidak semua aktivitas ini harus dijalankan dalam suatu proyek. Karena semuanya bergantung terhadap kompleksitas proyek kita ataupun karakteristik dari proyek kita. Contohnya karakteristik proyek di production dengan karakteristik proyek di perbankan itu berbeda. Jadi aktivitasnya mungkin bisa sedikit berbeda, tetapi polanya, konsepnya sama dengan DMI-C. Kemudian tools-nya. Di sini tools-nya juga bermacam-macam, tapi lagi-lagi semuanya ditentukan. Ditentukan, disesuaikan dengan jenis masalah yang kita hadapi dan juga karakteristik dari proyek yang kita jalankan. Jadi kurang lebih kalau kita lihat yang ini mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengenal Six Sigma akan merasa, wah ribet sekali. Karena banyak sekali. Tapi tenang saja, Six Sigma itu saya sudah menjalani training green belt dan training black belt juga. Jadi sebenarnya tidak sekompleks, sesulit yang kita bayangkan. Tapi memang di awal-awal saya pun merasakan sedikit kompleks. Tapi setelah menjalankan satu proyek, itu makin-makin mudah. Dan Six Sigma itu dibuat bukan untuk mempersulit hidup kita, tapi justru dibuat untuk memudahkan kita punya pekerjaan, kita punya masalah. Jadi kurang lebih seperti ini untuk roadmap dari Lean Six Sigma. Nah kemudian di Six Sigma sesuatu yang mungkin tidak ditemukan di sistem perbaikan improvement yang lain. Karena Six Sigma ini pada saat dirumuskan itu terinspirasi dari olahraga bela diri. Pada saat itu adalah karate. Jadi di karate itu kan ada labeling. Jadi dikenalan namanya label yellow belt. Jadi ini basic label, fungsinya untuk support green belt dan black belt dalam menjalankan suatu proyek di perusahaan ataupun di organisasi. Nah yellow belt umumnya dua hari training, mengenai konsep Lean Six Sigma, dan mempelajari roadmap tools dan aktivitas Six Sigma. Kemudian di atas yellow belt itu ada green belt. Green belt ini adalah sudah intermediate level dan punya capability untuk melakukan lead sebuah proyek, jadi sebagai proyek leader. Trainingnya enam hari sampai delapan hari trainingnya. Jadi sudah cukup detail, sudah cukup menggali lebih dalam mengenai tools dan aktivitas yang dilakukan di setiap fase Lean Six Sigma. Nah kemudian level advanced dari Six Sigma adalah black belt, disebut black belt. Ini advanced level. di sini sudah bisa melakukan pastinya ya leading suatu proyek, dan juga yang penting yang lainnya adalah fungsi coaching. Jadi black belt ini harus bisa meng-coaching. Jadi meng-coaching green belt ataupun yellow belt. Dan biasanya 100% waktunya digunakan untuk melakukan proses improvement di setiap organisasi yang memperkenjakan seorang black belt. Kemudian untuk trainingnya adalah 12 hari. Kemudian saat ini kita juga mungkin mengenal ada namanya white belt. Jadi kalau white belt itu adalah kita sebutnya sebagai very basic level. Jadi di bawah yellow belt, dan umumnya trainingnya pun ada yang hanya berdurasi singkat, 4 jam ataupun 1 hari. Jadi untuk white belt itu di bawah yellow belt. Kemudian tentu saja kita juga mengenal ada master black belt. Jadi ini adalah level tertinggi yang mana diberikan kepada black belt yang sudah berpengalaman dan juga mendapatkan sertifikasi pengakuan dari suatu lembaga. Seperti Pak Vincent Kasper, beliau juga adalah master black belt. Jadi kalau master black belt berarti black belt yang sudah master. Jadi bisa mendeliver training, coaching, dan juga lead project yang lebih kompleks dibandingkan black belt. Untuk info lebih lanjut, mungkin bisa mengklik www.lssguru.com. Jadi di sini saya juga menjalankan improvement dengan rekan-rekan dan memberikan training juga. Jadi silakan kunjungi www.lssguru.com. Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan sedikit sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya yaitu mengenai radius inventory level. Harapan saya adalah pengalaman ini bisa sejalan, bisa align dengan materi yang selama ini rekan-rekan dapatkan di pelatihan yang diadakan oleh PI ini yaitu di supply chain. Jadi masih ada hubungannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan wawasan atau pencerahan bagi semua. Baik, jadi radius inventory level project jelas kita menggunakan prinsip Six Sigma. Jadi kita menggunakan 5 pasif Six Sigma yaitu pasif define, measure, analyze, improve, and control. Ini adalah pasif pertama di mana kita men-define kita punya masalah seperti apa, ekspektasi dari customer atau dari manajemen seperti apa. Kemudian dari situ kita buatkan outputnya berupa project charter. Ini kita bicara background project-nya pada saat itu. Yang pertama adalah kita punya warehouse. Jadi warehouse kita pada saat itu disinyalir sudah penuh. Sudah penuh dengan raw material. Jadi kita punya warehouse, disinyalir sudah penuh. Kemudian tim warehouse dan tim produksi mengajukan untuk menambah kapasitas warehouse. Jadi membuat proposal untuk membuat warehouse tambahan. Jadi masuk ke capex pada saat itu untuk membangun warehouse tambahan. Kemudian selanjutnya adalah transportation. Jadi di sini background-nya pada saat itu pergerakan barang itu sangat-sangat banyak. Kemudian banyak juga waste di situ. Jadi karena saking penuhnya si warehouse, kita masukin semua raw material ke dalam hingga jalur untuk forklift, jalur untuk orang lewat itu ketutup. Jadi ke-blocking. Jadi pada saat kita mau mengambil satu barang dikatakanlah di ujung dari pintu, kita harus mengeluarkan barang-barang yang menumpuk, yang blocking, yang menghalangi. Nah ini tentu saja yang harusnya, normalnya bisa dijangkau atau bisa diambil kurang dari tiga menit, karena harus memindahkan barang-barang yang menghalangi tersebut, bisa jadi dua, bahkan bisa jadi nambah tengah jam. Dan ini jelas adalah waste. Jadi seringkali ini menjadi masalah. Kemudian dari manajemen, salah satu masalah juga adalah mengenai inventory. Jadi level inventory-nya pada saat itu cukup tinggi, hampir 10% terhadap annual sales. Jadi kalau kita ambil contoh annual sales-nya 10 miliar, berarti inventory-nya 1 miliar. Dan yang pasti di atas 10 miliar untuk annual sales-nya. Jadi inventory-nya luar biasa besar, dua digit. Jadi itu uang miliaran yang kita taruh di dalam sebuah warehouse. Jadi ini background dari proyek ini. Kemudian kalau kita bicara proyek timeline, jadi pada saat itu di 2013, di bulan Juni, kita melakukan define dari kita punya masalah, kemudian kita bentuk tim, kita buat schedule-nya, dan terakhir adalah kita buat proyek charter-nya. Kemudian di bulan Juli, kita masuk ke pasal measure, kita collect semua data yang related dengan inventory, kita buat pareto-nya. Jadi data-data ini sudah jelas, kita download dari sistem, seperti SAP system. Jadi kita download dalam beberapa tahun terakhir, historical-nya seperti apa, kemudian kita breakdown, mulai dari pemilahan mana yang fast moving, mana yang low moving, dan mana yang dead moving. artinya kita buat kategorisasi di situ, kalau misalkan barangnya bergerak, kurang dari satu minggu pun sudah bergerak, itu berarti fast moving, kemudian antara satu minggu sampai katakanlah satu bulan, atau sampai dua bulan, itu adalah slow moving, kemudian yang enam bulan tidak bergerak sama sekali, itu adalah dead moving. Jadi itu adalah salah satu pemilahan kategorisasinya. kemudian di Agustus, kita melakukan analisa, jadi kita melakukan analisa brainstorming, menggunakan piece bone, dan juga di sini saya menggunakan salah satu tools, yaitu failure made effect analysis, yaitu untuk menganalisa resiko, dan juga membuat solusinya. Jadi bersama tim, kita lakukan analisa bersama. Kemudian di Oktober, kita lakukan improvement, jadi action plan yang kita dapat pada saat analisa, pada saat membuat FMEA, kita terapkan, jadi dalam Agustus sampai Oktober itu, kita implement, mulai dari 5S juga kita lakukan, untuk memastikan gudang juga sudah di-improve dari sisi 5S-nya. Kemudian kita juga lakukan audit, dan juga... Kemudian kita lakukan kontrol hingga bulan Januari, untuk memastikan improvement yang sudah kita lakukan, untuk memastikan hasil dari improvement tersebut, bisa kita pertahankan, jadi kondisinya stabil. Jadi kurang lebih, kalau kita hitung, kurang lebih 6 bulan hingga 7 bulan sampai fase kontrol selesai. Kemudian ini timnya, jadi pada saat itu saya bertindak sebagai project leader, by Black Belt, kemudian ada project champion, project championnya adalah side director, karena memang ini high level project, jadi dari manajemen langsung, kemudian key membernya juga ada warehouse manager, kemudian dari team production, jadi team membernya itu mulai dari warehouse, supply chain, production, sales, finance, hingga IT, karena memang kita juga harus melakukan improvement di fungsi IT-nya. Oke, kemudian dari situ kita buat project charter-nya, project charter-nya berupa satu lembar dokumen yang disepakati bersama dengan champion, dan juga key member, dan kita tanda tangani, saya tidak tunjukkan di sini karena itu dokumen konfidensial, jadi saya tidak tunjukkan di sini, tapi kurang lebih isinya seperti itu. Kemudian di pasal measure selanjutnya, kita mulai melakukan measurement dari inventory level yang ada di perusahaan tersebut. Kita ambil datanya, data baseline ini adalah data satu tahun terakhir, kemudian bulan Juni itu adalah baseline di bulan tersebut, jadi rata-rata kurang lebih hampir 10%, jadi dua digit yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, inventory level kita terhadap annual sales. kemudian kita buatkan SIPOC-nya, supplier input process untuk customer, jadi kita define SIPOC ini, memang tidak seringkali di beberapa project SIPOC itu sangat sederhana, jadi prosesnya pun kadang-kadang hanya dua atau tiga proses, tapi karena ini adalah salah satu project yang lintas departemen dan juga lintas di PC, jadi memang SIPOC-nya juga cukup kompleks kalau kita lihat. Saya tidak akan bahas terlalu dalam, karena nanti juga akan di-share oleh Pak Catur untuk materi ini. Nah kemudian kita juga hitung, di pasal measure ini kita hitung potensial benefit-nya seberapa besar, dengan apabila kita bisa memperbaiki keuntungannya seperti apa. Nah di sini ternyata yang salah satu yang paling potensial adalah kalau kita berhasil melakukan improvement, bisa saja kita tidak perlu menambah bangunan baru. Pada saat itu bisa kita lakukan artinya perusahaan punya uang, katakanlah uang yang harusnya dibuatkan bangunan baru, kemudian bisa dialokasikan ke yang lebih produktif, misal membeli mesin baru, ataupun investasi yang lain terhadap sistem produksi. Kemudian yang kedua jelas mengurangi inventory, pada saat inventory seperti yang tadi saya jelaskan di pengantar lean, inventory itu adalah uang, uang perusahaan yang disimpan di dalam gudang, dalam bentuk raw material ataupun finish wood. Jadi pada saat inventory levelnya bisa kita kurangi, itu artinya kita punya cash flow. Perusahaan punya cash flow. Cash flow yang bisa digunakan lebih fleksibel, entah untuk modal kerja, ataupun untuk menunjang operasional yang lebih baik. Nah kemudian yang terakhir jelas adalah kita bisa memperbaiki sistem warehouse saat itu. Jadi pada saat itu saya akui walaupun perusahaan multinational company, tapi dalam memanage warehouse-nya itu masih saya sebut tradisional atau konvensional. Jadi pencatatannya pun masih manual, belum ada sistem SAP yang benar-benar fully aligned. Pada saat itu SAP-nya belum full sampai ke warehouse. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan improvement. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke fase analisa. Di fase analisa ini kita melakukan beberapa improvement, beberapa langkah yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah data analisa, kemudian brainstorming, kemudian cost and effect matrix. Di sini kita juga lakukan di fase analisa. Selanjutnya kita gunakan FMEA dan statistik. Jadi kita juga ada menggunakan hipotesis testing di situ. Mohon maaf ini ada. Ini ada garis. Saya di-start dulu. Kurang paham kenapa ada garis. Bentar ya. Saya stop sharing dulu karena ini ada garis. Bentar. Oke, saya sharing lagi. Baik, jauh lebih bagus. Baik, tadi untuk fase analisa yang kita lakukan ada lima langkah di sini hingga ke statistik. Nah, kemudian ini adalah data breakdown setelah kita lakukan analisa terhadap detail dari kita punya inventory. Ternyata 36 persen itu masuk ke inventory-nya raw materialnya PU. PU itu adalah polyurethane, VU. Kemudian ada rubber, kemudian ada dalam bentuk WIP, work-in process, kemudian mechanical service, dan sisanya consumable. Jadi, raw data ini jelas sekali pada raw datanya kita sangat banyak, excel sheet-nya juga sangat panjang, ribuan bahkan puluhan ribu raw material kecil-kecil. Tapi ini sudah kita buat summary-nya saja. Kemudian kita lanjutkan dengan brainstorming. Jadi, ini simple brainstorming. Jadi, kita mengumpulkan key stakeholder dari related department. Dan memang ini cross-function. Jadi, bukan hanya team warehouse dengan team production, tapi juga kita libatkan dari team finance, supply chain. Bahkan kita libatkan dari team komersial, dari sales dan marketing. Karena mereka juga harus mengetahui apa yang menjadi masalah di area operation ini. Jadi, menggunakan peace bond, simple peace bond. Kemudian kita pakai 5M plus E, seperti biasa. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat ada beberapa potensial root cause. Dan juga solusi di situ. Kemudian dari kurang lebih 10 potensial root cause itu kita lakukan improvement juga. Nanti di fase improve, seperti itu. Kemudian, selain kita melakukan brainstorming, yang tadi sudah saya bilang itu adalah suatu simple brainstorming. Hanya mengumpulkan orang, kurang lebih kita lakukan 2-3 jam. Nah, kemudian kita juga melanjutkan untuk yang bagaimana kita bisa buatkan sistem prevention-nya. Jadi, preventive-nya. Yang di brainstorming kita fokus ke correction-nya. Jadi, bagaimana kita menanggulangi dengan cepat. Jadi, seperti biasa, menggunakan pipe Y dan lain-lain untuk menemukan root cause-nya. Kemudian, kita juga lanjutkan dengan cause and effect matrix. Dari sini kita petakan dulu input process output-nya. Mulai dari gate requirement data, selanjutnya, hingga ke isu di sistem GDI. Jadi, itu kurang lebih SAP. Jadi, ini tidak akan saya jelaskan satu persatu. Jadi, rekan-rekan bisa baca di modul yang di-share nanti oleh Pak Jatuh. Kemudian, ini adalah bentuk cause and effect matrix. Jadi, kita ingin mendapatkan scoring. Kalau di brainstorming biasa yang tadi saya jelaskan, itu lebih ke arah kualitatif. Kemudian, kita ingin mendapatkan kuantitatif-nya. Jadi, kita buat scoring di sini. Jadi, ada untuk kita punya output variable-nya. Ada input variable-nya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Ini merupakan matrix. Dari matrix ini, kita menentukan, kita kasih scoring supaya nanti bisa kita lakukan prioritization berdasarkan score yang didapat. Jadi, ini adalah ada scoring-nya. Kemudian, yang kita fokuskan adalah di weighted score-nya. Dari sini, kita buatkan Pareto. Kita buatkan Pareto. Ini Pareto-nya. Jadi, dengan Pareto, kita bisa memprioritaskan top issue yang akan kita fokuskan. Karena kalau kita improve semuanya, kita pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama, energi yang lebih lama juga, lebih besar juga, dan tim yang lebih banyak juga. Jadi, pada saat itu, kita fokus ke top issue-nya. Dan dari situ, kita lanjutkan dari cost and effect matrix tadi. Kita buat FMEA. Jadi, saya suka menggunakan FMEA ini karena kita bisa menghitung risk-nya. Sekaligus, kita bisa menghitung risk, dan pada saat kita melakukan improvement, kita bisa menghitung ulang. RPN-nya, risk priority number-nya. Jadi, disitulah saya suka menggunakan FMEA karena kita bisa lebih mudah membandingkannya. Misalkan, RPN sebelum improvement, itu contohnya ini ya, issue to GDE. Ini separity-nya 10, kemudian occurrence-nya 5, detection-nya 4, jadi totalnya adalah 200. Jadi, ini risk priority number before improvement. Pada saat kita lakukan improvement, setelah improvement itu dijalankan, kita ases kembali FMEA ini, kemudian ternyata hasilnya adalah lebih baik. setelah beberapa bulan improvement, FMEA-nya, risk priority number-nya dari 200 menjadi 40. Dan ini adalah significant improvement. Jadi, kita bisa tekan dari 200 menjadi 40. ya, jadi disinilah kenapa saya senang menggunakan tools ini. Jadi, kita bisa lebih mengkuantifikasi dari improvement kita before dan after. Nah, ini kemudian dari FMEA ini, kita pun melakukan prioritization dari RPN yang kita dapat. Ya, lagi-lagi dengan RPN, karena kuantitatif, dalam hal kita melakukan prioritization, ini jadi lebih gampang. Berbeda dengan sesuatu yang kualitatif, kita bisa berdebat dengan tim kita, dengan tim member yang lain, bisa saja ide kita ingin diprioritaskan. Sehingga kita benar-benar bisa mau kalah, misalkan. Karena kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, ide yang diprioritaskan adalah benar-benar dari angka yang kita lihat dan kita bisa bandingkan. Jadi, selanjutnya kita bisa lihat yang paling kanan ini adalah different improvement-nya, kenapa kita fokuskan. Jadi, dari situ, dari seribu, misalkan RPN-nya bisa menjadi 160. Jadi, ada different-nya saja 840. Berarti itu kita bisa fokuskan untuk langsung di-improve. Nah, dari FMEA tadi, recommended action-nya kita summary-kan. Ini yang different improvement-nya, yang tadi yang paling kanan. Jadi, dari sini kita summary-kan. Dan kita lakukan improvement berdasarkan prioritas ini. Jadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kita jalankan dulu. Kalau yang bisa kita lakukan secara paralel, kita lakukan secara paralel. Tapi kalau harus sequential, seri, ya kita lakukan seri. Seperti itu. Jadi, nanti nomor 14, nomor 13, itu kebagian terakhir. Dari implementation. Kecuali itu adalah quick win. Kalau quick win, ya tentu saja kita bisa lakukan lebih cepat. Tidak usah menunggu terlalu lama. Jadi, kurang lebih seperti itu cara kita melakukan improvement. Improvement-nya itu sendiri, sudah banyak yang melibatkan cross department. Ini contohnya, kita ada nomor 1 ini, proposed regular meeting, communication. dengan team related. Karena pada saat itu, di pabrik tersebut, pada saat komersial atau sales menjual, menjual suatu produk, biasanya menjual suatu produk yang lagi trending. Kita business to business, jadi bukan business to customer. Jadi, business to business. Jadi, pada saat happening di, katakanlah di customer lain ini bagus. Nah, kemudian produk itu bagus. Di sales akan kecenderungannya menjual produk yang sama di customer yang selanjutnya. Jadi, misalkan ini di si A juga ini bagus nih. Di B ini kita bisa jual yang sama dengan yang di A. Nah, itu membuat penggunaan raw material di tempat kita, yang sudah kita buatkan forecasting-nya, tadi yang Pak Ali sudah singgung ya, forecasting. Nah, itu susah sekali. Forecast-nya akurasinya buruk. Jadi, kita sudah punya stok raw material, nyatanya nggak dijual. Karena nggak jadi produk. Yang dijual adalah produk-produk yang disukai oleh customer baru, atau ya karena sales-nya taunya ini lagi bagus nih, lagi trending ya, dia jual gitu. Nah, itulah yang membuat raw material menumpuk, menggunung. Nah, dengan kita ada meeting communication, kita akan share informasinya kepada sales atau tim komersial. Jadi, sesimpel itu, tetapi jelas sekali, sulit sekali ya, pada saat itu sulit sekali mempertemukan kedua di PC ini. Karena yang satu, di operation, ada terus tiap hari. Yang satu, di customer, di mana-mana. Ada di Jawa, di Sumatera, di Jawa Timur. Jadi, di mana-mana mereka. Jadi, kita pun meeting-nya sebulan sekali. Dan itu, pada saat itu, belum seperti sekarang, banyak online meeting ya. Jadi, pada saat itu, online meeting itu benar-benar nggak disukai. Bahkan pihak telpon pun nggak disukai. Jadi, orang lebih suka meeting ketemu gitu. Jadi, tiap bulan kita ketemu. Kalau sekarang, dengan sudah banyaknya Zoom atau apapun, jadi lebih mudah. Nah, kemudian, yang kedua, improve forecast ya. Yang tadi, yang Pak Ali sudah sampaikan ya, sebelumnya. Jadi, forecast-nya itu benar-benar kacau. Jadi, kekacauan itu karena forecast mempercembangkan demand tahun lalu. Demand 2-3 tahun lalu. Kemudian, sales atau product management, itu menjualnya yang happening baru-baru ini. Jadi, inilah yang tidak nyambung. Kita membeli barang yang tahun depan atau selanjutnya orang nggak akan beli lagi. Jadi, itulah yang menjadi masalah. Dan dari situ, kita mengidentifikasi opportunity ini. Kita sampaikan ke sales director-nya. Kita sampaikan ke operation director-nya. Akhirnya, akhirnya mereka omit untuk melakukan regular meeting. At least monthly meeting. Kemudian, selanjutnya yang lainnya, kita ada perbaikan sistem. Kita ada perbaikan cara mengelola warehouse. Termasuk 5S di dalamnya. Nah, kemudian, dari situ kita masuk ke fase improve. Di sini, jelas sekali adalah mengimplementasikan apa yang sudah kita identifikasi. Potensial improvement-nya yang sudah kita analisa tadi. Jadi, ini fase implementasi. Jadi, di fase improvement ini, pada saat itu, saya dan tim membuat dua kategori berbeda. Yang pertama adalah correction action. Jadi, correction action ini berdasarkan hasil brainstorming. Jadi, bagaimana caranya inventory yang sudah tinggi ini kita bisa kurangi. Nah, ini correction action. Yang kedua adalah preventive. Jadi, bagaimana caranya nanti kalau sudah menurun, ini bisa kita pertahankan. Bisa kita prevent untuk kejadian berulang di kemudian hari. Jadi, pada saat itu, kita identifikasi hasil dari brainstorming result ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 12, mulai dari kita pada saat pembelian stok material kita, sebisa mungkin menjalankan just in time. Nah, jujur, just in time itu di produksi yang tidak continuous itu sulit sekali. Jadi, paling yang bisa kita lakukan adalah kita menghitung order lead timenya berapa lama. Misalkan untuk part tertentu order lead time kurang dari 1 minggu, maka kita akan stoknya, misalkan safety stoknya tambah 1 minggu. Jadi, 2 minggu kita punya safety stok. Sebelumnya, seringkali orang-orang yang melakukan pembelian barang itu menggunakan aji mumpung. Jadi, aji mumpung itu, ini mumpung beli nih. Saya mau nyetok buat 2 bulan, misalkan. Jadi, itu yang dilakukan oleh tim yang melakukan pembelian. Jadi, aji mumpung tadi, karena pada saat itu juga approval dari manajemen pun susah. Jadi, akhirnya aji mumpung terjadi. Mumpung ini kita mau aji mumpung, kita beli 2 bulan, 3 bulan. Jadi, nyetok, nyetoknya banyak. Jadi, jauh sekali dengan prinsip just in time. Setelah itu, kita coba menggunakan safety stok perhitungannya yang lebih akurat, lebih baik lagi. Kita optimize. Kemudian, banyak yang lainnya termasuk adalah bagaimana yang dead moving. Tadi saya sudah singgung sebelumnya ada past moving, slow moving, dead moving. Jadi, barang-barang yang past moving itu sudah pasti bisa just in time. Yang slow moving, kita arahkan kepada sales dan product management untuk menjualnya. Nah, yang dead moving ini yang parah. Dead moving ini adalah raw material yang sudah tidak akan ada lagi order. Dalam 6 bulan ke depan tidak ada order lagi. Karena waktu itu kita pernah identifikasi sampai 2 tahun itu material tidak bergerak. Kemudian, kita lihat expiringnya tinggal, karena itu bahan kimia. Jadi, expiringnya tinggal 2 bulan lagi. Ada yang tinggal 3 bulan lagi. Jadi, dari situ kita langsung gerak cepat. Kita hubungi suppliernya. Apakah expiring ini bisa ditambah, bisa di-extend atau enggak. Ternyata dari supplier mengatakan bahwa itu tidak bisa di-extend. Jadi, otomatis kalau sudah expiring, berarti harus dibuang. Nah, raw material berbentuk bahan kimia, pembuangannya pun tidak asal buang. Jadi, kita hitung pada saat itu untuk mendispose-nya saja, itu butuh kurang lebih 100-200 jutaan untuk mendispose-nya saja. Perusahaan harus bayar. Jadi, pada saat itu kita bekerjasama lagi dengan supplier untuk menjual kembali raw material kita. Memang sebagian ada yang bisa di-absorb, walaupun harganya murah sekali. Kita beli, katakanlah misalkan sebelumnya 1 kilo, kita beli material tersebut 1 juta. Sekarang, kita jual hanya 50 ribu rupiah. Tapi pada saat itu, itu sudah untung. Karena kalau kita buang, membuangnya saja 1 kilo itu ke PPLI, katakanlah, atau ke pengelola limbah yang lain, itu membutuhkan 100 ribu, misalkan. Jadi, kita sudah untung di situ. Jadi, ada benefit. Kita cost avoidant. Kemudian, perbaikan sistem, dan juga perbaikan-perbaikan yang quick win yang lain yang kita lakukan. Kemudian, untuk FMEA result, ini yang tadi hasil FMEA. Kita lanjutkan yang recommended action di FMEA kita, kita implement. Jadi, ini yang agak susah. Kenapa? Karena banyak yang sudah menggunakan atau membutuhkan sourcing dari eksternal. Dalam artian, di luar team. Di luar key member yang tadi kita bentuk di awal. Jadi, ini membutuhkan tim dari sales, dari product management, karena mereka memang jarang ada di operation, jarang ada di pabrik. Mereka pun jarang ngantor, jadi ngantornya ke customer. Jadi, ini yang pada saat itu agak kesulitan, tetapi dengan pemahaman bersama, karena memang betapa pentingnya proyek ini. Jadi, pada saat itu, setiap kita ada meeting 2 minggu sekali, saya presentasi, saya selalu bilang bahwa ini adalah sangat penting. Bahkan, report dari proyek saya itu pada saat itu bukan hanya di manajemen lokal, tapi juga sampai ke regional. Kita forward, kita share ke regional bahwa ini yang sedang kita lakukan, kombinasi 2 divisi besar, operation, dan komersial. Jadi, kurang lebih setelah 1-2 bulan, kita bisa melakukan improvement, melakukan implementasi dari action plan-action plan yang sudah kita identifikasi di pasir FME. Nah, ini action plan yang kita lakukan. In total ada 26 action plan, termasuk beberapa juga quick win. Jadi, cukup cepat, bahkan kurang dari 1 minggu kita sudah jalankan. Seperti misalkan perbaikan administrasi di gudang. Jadi, pada saat itu, gudang itu, semua orang bisa masuk ke gudang, ngambil material. Asal mereka nyatat sendiri. Jadi, nyatatnya sendiri. Kalau lupa, ya sudah wassalam. Jadi, stock take-nya susah lagi. Akhirnya, kita dedicatedkan satu orang untuk menghandle gudang. Itu quick action, karena kita juga pada saat itu ada surplus satu orang. Jadi, daripada kita cut, kita alokasikan di gudang pada saat itu. Jadi, cepat sekali. Kurang dari satu minggu sudah selesai. Kemudian, ada 18 kali bahkan lebih meeting. Ini meeting besar yang kita hitung. Kalau meeting-meeting kecil, project key member, ya itu seringkali kita lakukan diskusi-diskusi 2-3 orang, kita langsung di warehouse, langsung on the spot. kemudian, secara durasi dari total training-nya, atau meeting-nya, atau audit, atau gemba, itu lebih dari 100 jam kita lakukan bersama dengan tim. Dan lebih dari 22 orang juga, cross-function team, yang tadi saya sebutkan, bukan hanya dari team operation, tapi juga dengan sales dan komersial. Nah, ini meetings-nya. Saya cepat saja untuk ini. Saya juga tidak share karena ini konfidensial. Ini audit yang kita lakukan di warehouse. Termasuk pemberian labeling yang lebih baik, itu adalah quick win juga, bagian dari 5S yang kita jalankan di warehouse pada saat itu. Kemudian, kita juga berikan training. Training-nya ini sampai ke level yellow belt, kita berikan training ini. Jadi, ada 5S training, kemudian yellow belt Linsic Sigma training. Kemudian, setelah kita lakukan berbagai macam improvement, action plan yang kita jalankan bersama dengan tim, kita dipasuk kontrol. Tentu saja kita punya control plan, tapi lagi-lagi untuk control plan yang detailnya, itu konfidensial, karena saya tidak punya soft file-nya. Jadi, ini saya kurang lebih saya summary. Di sini ada rutin check stock, kemudian material matrix, according to product type, kemudian consignment, dan lain-lain. Jadi, ini adalah control plan yang kita gunakan pada saat itu. Kemudian, di pasal kontrol, kita juga mulai melihat perbaikan terhadap inventory level. Jadi, kalau kita lihat di sini, sejak Oktober, ini sudah membaik, kurang lebih 30% reduction. Jadi, ini inventory level-nya dari baseline, Juni, Juli, Agustus, September masih di 8%. Kemudian, sejak Oktober sudah signifikan. Kemudian, mulai Desember, Januari, itu sudah kurang lebih stabil. Itu kita sebutnya. Jadi, hampir 30% inventory level berhasil kita reduce. Kemudian, sekitar 5 miliar bahkan lebih pre-case flow. Jadi, yang biasanya uang perusahaan dalam bentuk raw material, sekarang berarti dalam bentuk uang. Jadi, nggak perlu beli raw material sebanyak itu lagi. Nah, kemudian tentu saja adalah space available-nya. Jadi, yang paling penting adalah ternyata pada akhirnya tidak perlu menambah gudang baru. Ini yang sangat penting. Ini yang selalu kita share juga bagi rekan-rekan yang lain. Tolong gunakan kacamata Lean Six Sigma secara menyeluruh pada saat kita punya masalah, punya proposal. Kayak proposal mau bikin gedung. Terbayang bikin gedung itu lama. tidak seperti bikin rumah atau gedung-gedung di rumah atau di masyarakat. Tapi, kalau gedung di perusahaan itu luar biasa lama. Bahkan bisa lebih dari satu tahun. Perizinan dan lain-lain. Jadi, repot. Dan setelah itu belum tentu kita membutuhkan itu. Jadi, gunakan prinsip kacamata Lean Six Sigma. Ternyata, setelah 6 bulan, kita identifikasi nggak perlu lagi. Kita menambah gedung baru tersebut. Dan ini diapresiasi sangat oleh manajemen. Bukan hanya lokal manajemen, tapi juga dari global. Pada saat itu, saya juga mendapatkan, kita dengan tim mendapatkan reward juga dari global. Kemudian, untuk memastikan bahwa memang signifikansi dari proyek ini juga cukup signifikan. Pada saat itu kita gunakan Minitab, Minitab 16. Jadi, gunanya untuk menguji saja. Untuk menguji apakah memang sudah signifikan perbaikan yang sudah kita lakukan selama kurun waktu 4 sampai 6 bulan tersebut. Jadi, kita gunakan hipotesis testing. Kita gunakan Minitab dan hasilnya dengan Perti Test. Jadi, untuk melihat before dan after, kita bisa melihat P-value-nya adalah 0,007, which is itu adalah menunjukkan secara praktikalnya adalah signifikan ada perbedaan antara before dan after. Jadi, perbedaannya jelas. Tadi kita lihat lebih baik mengarah lebih kecil terhadap inventory level yang perusahaan dapatkan saat itu. Jadi, demikian. Setelah itu kita celebrate suksesnya. Kemudian setelah itu juga kita tetap tidak langsung close dan kita pergi. Tidak. Kita handover ke proses owner. Dalam hal ini adalah warehouse manager. Setelah itu kita buatkan follow-up meeting setelah itu. Jadi, ada evaluation meeting, monthly basis, kemudian ada quarterly, dan juga ada 6 bulan setelah handover. Jadi, kita lakukan evaluasi bersama. Saat itu dengan Master Black Belt dari regional dan juga financial director. Jadi, kita lakukan bersama. Jadi, kurang lebih seperti ini. Case tadi yang alhamdulillah saya bisa share ke rekan-rekan yang ada di sini. Jadi, pesan, message utamanya adalah dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan melihat dari satu perspektif, jangan melihat dari satu solusi. karena bisa jadi setelah kita menggunakan kacamata yang berbeda, katakanlah kacamata Lean Six Sigma tadi, ternyata kita menemukan solusi yang jauh lebih baik. Jauh lebih simple, tidak perlu membuat gudang, tidak perlu gontok-gontokan, karena seringkali pada saat itu gontok-gontokannya ngomongnya di belakang. Misalkan pada saat makan siang itu ngomong tuh warehouse manager dengan tim production dan tim operation, mengatakan bahwa ini orang sales ini forecast-nya jelek sekali. Tapi ngomongnya di belakang. Tapi, Alhamdulillah, setelah proyek ini, kita bisa punya monthly meeting yang lebih baik. Yang tadinya monthly meeting itu tidak ada yang mengarah, agendanya membahas mengenai inventory level. Nah, sekarang di dalam monthly meeting itu salah satunya membahas ini. Dan di 6 bulan pertama, saya yang present, saya presentasi, kemudian setelah proyek selesai, warehouse manager PPIC yang presentasi. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu, ini bagian terakhir untuk closing dari presentasi saya. Jadi, ini adalah sesi equation and answer. dan penutup, mungkin saya juga kembalikan kepada host, kepada Pak Catur sebagai moderator, apabila mau melakukan sesi equation and answer ini. Jadi, demikian presentasi dari saya, Pak Catur, dan rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan pencerahan, terutama pada rekan-rekan yang memang pada saat ini sedang menjalankan improvement di supply chain, di organisasinya, di perusahaannya. Mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini bisa membantu memberikan referensi. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Catur. Mungkin ada sesi equation and answer. Silakan, Pak Catur. Terima kasih. Baik, Pak Adi Permanah. Terima kasih. Kita beri aplos dulu kepada Pak Adi ini. Luar biasa. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini sekaligus kita punya dua pemateri. Nanti gantian saja tanya-jawabnya. Saya beri kesempatan dulu kepada penanya-penanya Pak Antonius Ali dulu. Pak Antonius Ali sudah lihat di chattingnya? Pak Adi Permanah mohon dilihat di chatting, Pak. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti dijawab. Pak Antonius, Sudah diperoleh pertanyaan, Pak? Di mana, Pak? Di chattingnya? Di chattingnya. Ini saya Diktikkan sedikit, Pak, ya. Pak Ali. Akurasi hasil forecasting tergantung pada data historis yang digunakan. Bagaimana sebuah data dikatakan baik dan bisa digunakan untuk melakukan forecasting? Itu satu. Bagaimana melakukan screening terhadap data yang kita miliki untuk mendapatkan data yang baik? Ini dari Ibu Nur Indriyanti. Silakan, Pak Ali. Oh ya. Baik, Ibu Indriyani ya. Nur Indriyanti. Ibu Nur Indriyanti. Terima kasih untuk pertanyaan yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan di sini, data, bagaimana sih data itu akan akurat atau akan detail untuk dijadikan acuan. Akurasinya, Pak. Akurasinya. Kan, untuk data sendiri kan ada dari sales, salesnya pasti ada data, dari marketingnya ada. data-data itu pasti akan disatukan dengan baik. Nah, kalau misalnya data itu yang dikasihkan, kita percaya bahwa PIC yang dikasih data itu ada data yang akurat. Nah, jika misalnya nanti data itu yang dikasih kita sudah percaya akurat, tapi dalam implementasinya nanti misalnya sudah untuk menjadikan data forecast, terus uji lagi di akhir pakai tracking sinyal, ternyata tidak tinggi biasnya. Bisa juga kita cek lagi. Karena kita tidak mungkin mengkontrol semua data dari apalagi pihaknya banyak kan. Jadi bisa kita percaya bahwa data itu adalah akurat itu. Tapi nanti bisa kita cek di akhir kalau data itu sudah dibuat untuk forecast. Nah, kalau misalnya biasnya akan tinggi, berarti juga data itu adalah tidak akurat. Kita bisa proses lagi di awal untuk PIC datanya, bisa untuk cek lagi datanya. Baik. Ada yang lain, Pak? Ditemukan di ruang chatting? Satu saja, Pak. Satu saja. Baik. Kepada Pak Adi, sudah menemukan pertanyaan, Pak? Di chatting? Baik, Pak. Saya menemukan banyak pengusaha tradisional yang sukses dalam berbisnis tanpa melakukan Six Sigma. Apa tantangan terbesar pebisnis tradisional di era modern ini? Oke, baik. Jadi, benar sekali. Tanpa Six Sigma pun banyak perusahaan, bukan hanya pengusaha tradisional, bisa besar, bisa sukses. Tetapi, jelas, makin ke sini kompetisi makin ketat, makin, bahkan makin sulit. Orang jual barang, apalagi dari Cina, dari Cina bisa sangat murah sekali. Jadi, kebayang kalau misalkan kita tidak mengikuti sistem produksi yang benar-benar lean, kemudian variasi yang kecil, akan sangat sulit untuk mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari Cina ya, dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Jadi, ini yang tantangan terbesar untuk pengusaha pebisnis tradisional adalah selain belum adanya, katakanlah, belum kuatnya sistem manajemen yang ada, kemudian dengan kompetisi yang sekarang makin ketat, saya pikir sudah saatnya untuk pengusaha-pengusaha tradisional, UKM-UKM apapun itu, untuk menjalankan lean Six Sigma ini. Minimal menjalankan lean Six Sigma yang sederhana, yang basic. Mulai dari bagaimana memastikan prosesnya tidak banyak pemborosan. Mulai dari itu, kemudian baru bertahap kita gunakan metode Six Sigma yang lebih advanced, seperti proses capability improvement, ataupun perhitungan Sigma level. Jadi, itu yang pertama, Pak Catur. Kemudian selanjutnya, sebentar, saya masih baca pertanyaan apalagi. Dari Pak Dodi Prihantono. Mohon izin bertanya ke Pak Adi, proyek yang dilakukan itu hanya untuk masa satu tahun ya, atau strategi yang telah dihasilkan diterapkan terus-menerus untuk jangka panjang. Karena permasalahan sejenis akan berpotensi terulang di masa depan. Bagaimana mengolah tim kerja untuk jangka panjang. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Proyek Six Sigma pada saat itu di tempat kami, kita memang sudah ada sistem manajemennya. Jadi, dari global, regional, kita ada, kita sebutnya operational excellence, jadi itu sama dengan departemen continuous improvement. Jadi, saya pada saat itu black belt, sebagai manajernya di situ, di operational excellence department. Jadi, setiap proyek yang kita jalankan, itu diregister. Diregister di dalam satu proyek sistem. Kita register di situ. Kemudian, memang proyek implementation-nya, proyek running-nya, katakanlah 3 bulan sampai 6 bulan. Tetapi, proyek controlling-nya itu dipastikan sampai 1 tahun. Setelah itu kita kembalikan ke proses owner. Nah, kemudian proses owner itulah yang mengontrol selanjutnya. Jadi, ini nanti masuk ke KPI-nya si proses owner. Dan kebetulan, proyek reduce inventory ini, ini masuk ke KPI perusahaan. Jadi, sangat mudah. Jadi, saya masih lakukan kontrol, tracking, sampai 2 tahun setelah proyek itu. Sampai saya, memang pada saat itu, saya juga melanjutkan di tempat lain. Jadi, setahu saya, itu tetap jadi KPI utamanya di perusahaan. Jadi, untuk inventory level. Dan memang untuk proyek-proyek yang lainnya juga sama. Memang ada yang langsung jadi KPI utama, tetapi ada juga yang masuk jadi KPI sekunder atau KPI departemen. Jadi, bagusnya adalah setiap proyek atau improvement yang kita lakukan, itu dilingkan, dihubungkan dengan KPI. Baik itu KPI perusahaan ataupun KPI departemen. Kemudian, bagaimana mengelola tim kerja untuk jangka panjang. Jadi, memang seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya, bahwa Lean Six Sigma itu ada labeling, ada belt system, ada yellow belt, green belt, black belt. Jadi, harus di-manage, harus dibuat sistemnya. Infrastrukturnya harus jelas dulu. Jadi, jangan sebuah komite ad hoc biasa yang dibentuk untuk menyelesaikan satu proyek, setelah proyek selesai dibubarkan. Bukan seperti itu, harus ada governance yang jelas. Jadi, biasanya dengan menunjuk satu orang black belt di dalam satu perusahaan, kemudian black belt itu fokus untuk melakukan proses improvement. Nah, disitulah fungsi black belt bisa menjalankan satu roadmap strategic activity yang harus di-manage. Jadi, memang si black belt itu fungsinya adalah melihat, memonitor, men-tracking, mendevelop sistem dari day-to-day hingga kita lihat strategiknya ke satu-dua tahun ke depan. Jadi, harus ada infrastrukturnya. Supaya kita bisa mengelola sebuah tim kerja itu secara jangka panjang. Kemudian, ada pertanyaan lagi. Apakah di-make dalam jangka panjang dilakukan secara berkala, cycling, dan kapan menentukan waktu memulai siklus itu kembali. Oke, baik. Jadi, proyek inventory level yang saya lakukan tadi meng-improve dari katakanlah 10% menjadi 5 sekian persen. Katakanlah 6% rata-rata. Nah, siklusnya pada saat kita merasa atau manajemen atau customer kita mengatakan bahwa itu masih belum baik, masih belum bagus, kita bisa lanjutkan dengan proyek yang kedua. Jadi, proyek yang kedua berarti reduce inventory level dari katakanlah 6% menjadi 4% misalkan. Jadi, itu continue. Siklusnya sendiri ada yang umumnya setelah, katakanlah setelah satu tahun bagus, stabil, dilakukan improvement. Tapi tidak ada katakanlah standar. Satu tahun atau setelah enam bulan bukan. Jadi, standarnya dibalikan kepada poise of customer atau poise of management. Jadi, kalau misalkan itu proyek sudah selesai, tetapi manajemen masih ingin melanjutkan untuk lebih cepat lagi, lebih kecil lagi, nah, itu bisa dilanjutkan. Jadi, seperti itu siklusnya. Dari Pak Dodi, terima kasih atas sharing-nya. Ijin bertanya dari pengenalan Bapak, bagaimana kiat-kiat meningkatkan improvement kultur dari organisasi yang baru di fase 5S menjadi Lean Six Sigma. Jadi, proyek Six Sigma, Lean Six Sigma terutama, ini bagusnya adalah top-down approach. Jadi, harus dari atas ke bawah. Karena kalau bottom-up, itu akan sulit. Jadi, makanya saya bilang, proyek saya cross-departement, tapi kenapa bisa berhasil pada saat itu? Ya, padahal saya juga belum punya pengalaman yang cukup untuk menjalankan proyek cross-departement. Tapi pada saat itu, saya merasa terbantu oleh hadirnya proyek champion yang kuat. Jadi, proyek championnya plan director, kemudian beliau report juga ke senior vice president di regional. Dan itu yang memberikan kekuatan, memberikan power kepada saya dan tim untuk menjalankan proyek itu. Jadi, pada saat saya mengundang siapapun, rata-rata mereka hadir bahkan tepat waktu. Karena mereka takut. Takut untuk dilaporkan, misalkan ini sulit mengumpulkan orang. Jadi, harus top-down. Jadi, balik lagi, dari 5S menjadi Lean Six Sigma, biasanya dimulai dengan team manajemennya juga kita berikan pemahaman-pemahaman mengenai Lean Six Sigma. Jadi, ada Lean Six Sigma for Champion. Dari situ akan lebih mudah membentuk infrastruktur ke bawahnya. Jadi, harus dari atasnya dulu. Kalau dari bawah akan sangat susah. Karena nanti nggak akan ada prioritas dari manajemen. Kemudian, Pak Rahmat, proyek yang sangat komprehensif, apakah 5M pre-case flow bisa dianggap semuanya hard-shipping? Kalau bukan, berapa hard-shipping dari proyek ini? Oke. Terima kasih, Pak Rahmat. Kurang lebih 5 miliar, jadi aktualnya lebih. Itu pre-case flow bukan hard-shipping. Tapi cost-appointed. Jadi, pada saat itu kita punya global guidance untuk menghitung shipping. Ada dua, yang pertama adalah hard-shipping. Hard-shipping itu uangnya benar-benar bisa kita kantongin kasarannya. Bisa kita kantongin dengan mudah, tangible. Yang kedua adalah soft-shipping. Jadi, ini cost-appointed. Dan yang ketiga, soft-shipping. Jadi, benar-benar nggak kelihatan bahkan uangnya. Misalkan improvement safety, improvement kepuasan karyawan. Itu nggak kelihatan uangnya. Jadi, yang pertama, tadi yang bisa kita kantongin jelas, pre-case flow nggak bisa kita kantongin. Tapi kita bisa alokasikan. Nah, itulah disebut soft-shipping. Cost-appointed. Jadi, ini bagus untuk finance. Dari financial. Tapi, untuk hard-shipping-nya, dari global regulation di company pada saat itu. Jadi, untuk hard-shipping-nya adalah bunga bank, bunga deposito yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Jadi, pada saat itu kita gunakan sekitar 6%. Jadi, katakanlah 5 miliar dikalikan 6%. Jadi, maksudnya gini. Kita punya uang 5 miliar. Yang harusnya tadinya kita taruh di warehouse. Sekarang kita taruh di deposito. Jadi, kita dapat 6%. Jadi, 6% x 5 miliar kurang lebih pada saat itu di atas 300 juta sebagai hard-shipping yang bisa kita claim sebagai improvement. Jadi, kurang lebih seperti itu, Pak Rahmat. Kemudian, ada pertanyaan lagi. Oh, ini untuk Pak Ali. Yang lain. Mungkin biar ini. Pak Ali dulu. Saya dulu, Pak ya. Oh, silakan. Silakan, Pak Ali. Silakan, Pak Ali. Baik, ini dari Pak Deddy Sutomo. Jika ada dua jenis data dalam satu peripengamatan, data personal dan data produksi reguler, bagaimana ambil data forecasting yang tepat untuk menghasilkan. Nah, ini saya kurang pang. Maksudnya, data produksi itu seperti apa. Tapi, yang kan kalau kita tahu dari awal bahwa data untuk produksi itu sendiri, kan datangannya dari luar, sales atau dari marketing. Nah, data-data itu yang nanti akan diturunkan ke MPS atau sampai ke bagian produksi. Nah, di sini jika ditanyakan ada dua data seperti itu, berarti kita pilih data, data musiman itu yang akan kita gunakan untuk nanti diturunkan ke MPS atau yang tahap-tahap berikutnya. Jadi, data dari luar itu yang digunakan acuan untuk ke bagian planning. Terus, dari Pak Edward Cesario. Pak Anton, untuk forecast lebih baik untuk jangka pendek hubungan dengan system revolution forecast harian. Bagaimana dari sisi admin untuk menghandil jika sales-nya drop. Nah, tadi di waktu materi saya sampaikan ada dua metode. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, jika sales-nya drop, itu berarti akan kembali kepada top management. Jadi, sudah berdasarkan pertimbangan experience, pengalaman dia. Jadi, tanpa data sales mungkin dia bisa dengan experience-nya dia untuk bisa memutuskan seperti ini. Karena tidak mungkin kalau sales-nya drop, harus juga drop satu usaha itu. Jadi, itu pasti sudah kembali kepada keputusan dari top management-nya. Terus, dari siapa yang saya lupa ini namanya, apa action-nya jika akurasi forecast-nya kurang, sedangkan customer tidak ngasih forecast. Nah, ini saya tidak tahu apakah memang kalau memang tidak ada informasi atau ini, apa demand dari customer, berarti ya itu kalau mau tetap dalam produksi, pasti sudah lagi tadi saya bilang, aku kembali kepada top management-nya atau dari sisi ini, apa demand-nya sendiri. Bagaimana nanti action-nya dengan data misalnya forecast-nya yang belum ada. Ya, tadi dengan melihat pasar, melihat situasi, terus ekonomi yang seperti apa, ya itu bisa diputuskan. Jika memang data yang diinginkan itu tidak ada. Berarti yang kita pakai yaitu data kualitatif namanya. Itu saja saya ingin aku kembalikan. Baik, kembali Pak Adi Permanah. Silakan lanjut. Baik, saya melihat ada pertanyaan dari Pak Ganjar. Bagaimana menyebabkan jika ada perubahan persaingan pasar pada saat tahap analisa atau improve? Oke, baik. Jadi katakanlah ada perubahan market demand. Jadi ada perubahan seperti itu. Jadi Six Sigma ini sebenarnya cukup fleksibel. Cukup fleksibel. Jadi tidak mesti satu proyek itu dijalankan sampai selesai. Jadi walaupun sebenarnya proyek itu nggak diperlukan lagi. Jadi nggak seperti itu. Ada beberapa proyek yang saya jalankan juga di-cancel di tengah jalan. Pada saat kita sudah masuk pasal analisa, kita lakukan brainstorming, sudah capek-capek gitu ya. Kemudian fokus berubah. Entah karena market demand, ataupun customer voice yang berbeda, ataupun manajemen yang meminta kita fokus ke proyek yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu salah satunya. Jadi selain kita cancel proyek tersebut, kita juga bisa update lagi proyek charter-nya. Kita revisi. Tapi tentu saja bukan sembarang revisi. Jadi tidak asal revisi, kita harus mendapatkan persetujuan dari champion, dari katakanlah pada saat itu manajemen, untuk memastikan memang kita akan ada perubahan. Jadi misalkan awalnya kita fokus ke produk A, kemudian demand berubah. Jadi butuh produk B. Jadi kita akan berubah. Dan itu perubahan tersebut harus didokumentasikan dalam bentuk proyek charter yang direvisi. Misalkan revisi 1. Tapi memang idealnya adalah proyek charter itu tidak sering direvisi. Idealnya seperti itu. Apalagi kalau proyek charter di proyek manajemen dalam membuat building atau bangunan, pasti proyek charter tidak boleh direvisi. Tapi kalau di Six Sigma, ini adalah sesuatu leaping dokumen. Jadi setiap ada perubahan yang memang kita perlukan untuk menyesuaikan dengan situasi, dengan kondisi pada saat itu, ya silahkan saja. Kemudian di-update lah, direvisi lah proyek charter dengan persetujuan champion. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Firman. Pak Adi, coba ditahan dulu Pak. Pertanyaan Pak Firman ini kita ganti kepada yang sudah angkat tangan ini. Ada tiga orang. Saya ambil dua orang dulu. Dan nanti mohon dijawab ya. Saya panggil Pak Alexander Kaka. Pak Alexander Kaka, silahkan mengajukan pertanyaan Pak. Alexander Kaka. Oke, kayaknya nggak sengaja ya, mungkin ngangkat tangannya ini. Oke, yang kedua Pak Bonilax. Pak Bonilax ada Pak? Ada Pak, catur. Baik, silahkan Pak, mengajukan pertanyaan Pak. Ya, ada pertanyaan masing-masing untuk Pak Ali dan Pak Adi. Pak Ali, terima kasih atas presentasinya Pak Ali. Ada tiga pertanyaan Pak Ali. Pertanyaan pertama, untuk forecast ya, forecast jangka panjang. Katanya misalkan lebih dari setahun begitu. Apakah dalam perjalanannya, dalam jangka pendek itu perlu di forecast kembali atau dilihat kembali, kesesuaiannya dengan realnya. Sehingga nanti forecast jangka panjang perlu di adjust kembali atau disesuaikan kembali dengan keadaan yang sudah berjalan itu. Perlu re-adjustment nggak? Pertanyaan pertama, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau forecast itu biasanya menyangkut tadi ya, kuantitatif ya, yang berhitungan kuantitatif terutama ya, banyak model matematikanya. Nah, kira-kira seperti apa sih yang perlu disajikan kepada biak top management atau biak management, sehingga forecasting itu bisa dipahami oleh biak top management-nya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ya pertanyaan ke Pak Adi Permanah sih mungkin ini. Pak Adi, untuk proyek yang Bapak Adi jalankan itu kan untuk peningkatan kualifikasi dari Black Belt ke Master Black Belt ya. Mungkin saya kira begitu. Nah, apakah dalam pelaksanaannya itu biak lembaga sertifikasinya itu perlu juga untuk menilai ketercapaian atau keberhasilan dari proyek yang dijalankan? Saya kira itu pertanyaannya, Pak Jatur. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Pak Boni. Pak Ali, silakan Pak Antonius. Dijawab. Dua pertanyaan tadi. Halo. Ya, silakan. Ini forecast yang panjang dan yang pendek perlu lihat kembali. Ya, ini kalau kan misalnya untuk yang panjang satu atau dua tahun ke depan, berarti itu kan belum dieksekusi. Berarti kita bisa ada kesempatan untuk bisa readjust dengan melihat misalnya kondisi di pasar atau di lapangan seperti apa dari banyak faktor. Tapi intinya bisa di readjust kembali. Karena itu kan belum masuk kepada tahap eksekusinya seperti apa. Terus tadi ditanyakan, kan ada banyak model matematika dan itu bagaimana untuk menyajikan kepada top manajemen. Orang-orang top manajemen kan lihatnya yang penting simpel, terus informatif, terus dari itu apa sih yang bisa kita hasilkan gitu. Jadi ya tugas kita kan bagaimana bisa menyampaikan data itu sesimpel mungkin, sesimpel mungkin, biar dia tahu. Jadi urusan yang, rumus-rumus kan urusan kita yang mungkin menghitungnya. Tapi apa sih data itu jadikan informasi yang berguna gitu kan. Misalnya kita sudah analisis dengan misalnya banyak-banyak data macam, terus kita hasilkan sebuah informasi. Oh ini, saya nanti seperti ini, forecast-nya seperti ini, dengan segala macam alasan analisis yang bagus, jadi dapatnya seperti ini. Jadi itu saja yang ditampilkan. Kalau untuk, kan yang dibutuhkan kan informasi. Jadi yang rumus-rumus kan kita sendiri yang tahu. Jadi kuas tapi, bagaimana cara menyampaikan hasil olahan data dan apa segala macam itu dalam bentuk informasi yang berguna. Jadi yang rumus-rumusnya itu jangan tampilkan, biar dia jangan pusing, hasilkan saja informasi dengan alasan-alasan yang logis mungkin, sehingga ya nanti dia bagian yang eksennya atau bagian ini apa, memutuskannya saja. Jadi kalau saya arasi, ya tampilkan sesimpel mungkin informasi itu, tapi yang rumus-rumus itu ya kita yang harus kuasai. Itu saja saya kira saya kembalikan. Silakan Pak Adi. Baik, Pak Catur. Oke, terima kasih Pak Boni pertanyaannya. Apakah dalam pelaksanaan pihak pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikasi itu menilai ketercapaian keberhasilan dari proyek yang kita jalankan. Jadi pada saat itu memang saya gunakan untuk mendapatkan sertifikasi Black Belt. Jadi memang salah satunya, syaratnya adalah memang kita menjalankan satu proyek, bahkan beberapa lembaga sertifikasi untuk Black Belt minimal dua proyek, dikenal dengan nama proyek Apidepit. Kemudian umumnya mereka juga akan melihat seperti apa kompleksitas dan impact dari proyek yang kita jalankan, kita laksanakan. Dan biasanya juga beberapa kasus memang diaudit. Jadi nanti championnya akan diaudit. Call audit pihak-pihak telpon untuk memastikan apakah benar proyek tersebut memang dijalankan. Karena bisa saja dari presentasi kita bisa akalin, misalkan harusnya cuma improvementnya hanya 10%, kita buat-buat menjadi 50% atau 30% minimal. Jadi itu akan subject to audit. Jadi memang seperti itu. Kemudian kalau untuk Master Black Belt biasanya lebih ketat lagi pengujiannya. Jadi kita juga akan diminta sudah berapa kali memberikan training, pelatihan, sudah berapa kali menjalankan proyek, sudah berapa tahun kita katakanlah sebagai Black Belt di dalam satu perusahaan. Karena memang apabila seorang Black Belt sudah training Black Belt, katakanlah saya sudah training 12 hari Black Belt, setelah itu saya pulang training, saya jadi seorang manajer produksi, misalkan setelah itu saya tidak menggunakan lagi. Saya hanya menggunakan satu proyek Six Sigma. Hanya satu kali saja, misalkan. Kemudian satu tahun berlalu, dua tahun berlalu, lima tahun berlalu, itu otomatis ilmu saya, pengalaman saya tidak berkembang. Jadi walaupun saya sudah lima tahun mendapatkan Black Belt, belum tentu saya akan dapat predikat Master Black Belt. Karena pemahaman kita terhadap teori, pemahaman kita terhadap cara menjalankan Black Belt, proyek Six Sigma, itu akan kurang. Dan disitulah perbedaan kenapa ada orang yang bisa dapat Master Black Belt dan ada orang yang cukup sampai di Black Belt saja, walaupun bisa jadi karena memang si individu tersebut tidak mengajukan untuk mendapatkan Master Black Belt. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Boni, Pak Catur. Baik, masih ada satu penanya. Saya persilahkan Ibu Siti Yuliani. Ibu Siti, Yuliani ada? Ibu Siti, dibuka dulu mic-nya. Mungkin kepencet ya. Baik. Oke, berikutnya lagi Pak Edward. Selamat siang. Pak Edward, silakan. Ya, selamat siang. Saya mau nanya ke Pak Adi. Gimana cara meyakinkan kalau dari forecast-nya si sales ini overconfidence, Pak? Maksudnya kalau misalnya kita lihat dari historinya, memang forecast-nya juga sebetulnya rata-rata ya. Di bawah, sementara... Pak Ali mungkin ya, Pak ya? Pak Adi, Pak Adi. Untuk misalnya, kalau misalnya LN66-nya kan maksudnya overproduction kan jadi waste, Pak. Ya, ya. Nah, ini gimana cara meyakinkan mereka supaya bisa agak sesuai dengan forecast kita dari sisi produksi gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edward. Jadi memang pada saat itu kita juga tidak dengan mudah kita datang, kita undang dari tim, katakanlah tim komersial untuk merubah forecast. Ya, atau mengikuti apa yang kita miliki. Jadi sistemnya pada saat itu adalah kita balancing. Jadi, few management, few business dilihat di situ kapan kita harus fokuskan untuk menggunakan material yang kita miliki itu harus di-push untuk dijual. Tapi bisa juga karena bisnis lebih kecenderungannya adalah menggunakan yang produk yang lagi happening ya kita nggak apa boleh buat gitu. Jadi kita memang pada saat itu prinsipnya adalah balancing. kedua dari direktur operation dan direktur komersial menyepakati bahwa ya kita harus do the best untuk memastikan kita juga tidak membuang-buang uang yang ada di warehouse, di inventory, tetapi juga tidak membuang-buang kesempatan di market. Jadi pada saat itu yang bisa kita lakukan adalah balancing, kemudian kita working together, working closely, jadi pada akhirnya kita harus mencari win-win solution di situ. Jadi mungkin seperti itu ya, bukan kita harus memaksakan, memaksakan pokoknya forecasting harus mengikuti apa yang ada sekarang kita miliki. ya bukan seperti itu. Jadi memang di perusahaan terutama bukan perusahaan yang apa namanya, yang continuous gitu ya. Jadi forecasting sangat susah, tetapi paling tidak kita improve little by little gitu ya, sedikit demi sedikit supaya kita juga tidak banyak kerugian-kerugian atau loss-loss dari raw material ataupun loss yang lainnya akibat forecasting yang buruk. Jadi balancing intinya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Edward dan Pertitulian. Baik, masih ada satu penanya. Ibu Luki Setiawan. Ibu, Bapak ini, maaf. Bapak Luki Setiawan. Yang Bapak, Pak. Yang Bapak, Pak. Silahkan Pak. Pertanyaan kepada Pak Adi, ini terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Yang saya ingin tanyakan sih sebenarnya mungkin ini aja penjelasannya seperti Six Sigma itu kan pada awalnya kan oleh Motorola ya, Pak. Dengan 3.4 di PMO-nya. Dan lean itu kan dari Toyota Productions System diadopsi. Nah, kalau kita lihat saat ini, kalau saya lihat adalah produk dari Motorola kan sudah tidak eksis sedangkan Toyota itu kan masih eksis ya, Pak. Nah, kira-kira pada saat, apa sih kesalahan dari Toyota nih, Pak? Eh, Toyota apa? Motorola. Kok sekarang itu mereka sudah menerapkan Six Sigma tapi sudah tidak eksis mungkin itu lanjut, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luki. Sangat menarik. Dan ini juga sesuatu yang pastinya akan ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain juga ya. Karena memang kiblat lean ke Toyota, kiblat Six Sigma, ya harusnya ke Motorola. Tapi seperti penjelasan juga sebelumnya bahwa Six Sigma lebih berkembang di General Electric, ya di GE oleh Jack Wells. Makanya di dunia juga sekarang salah satunya yang disebut Bapak Six Sigma adalah Jack Wells, ya mantan CEO-nya GE. Jadi memang kalau kita lihat pada awalnya Motorola hanya fokus perbaikan kualitas, perbaikan kualitas, mengurangi DPEG, mengurangi variasi. Sementara kalau kita lihat lean, lean itu fokus pada seven ways. Dan DPEG adalah salah satunya di dalam itu. Hanya saja lean tidak menggunakan metode Six Sigma. Six Sigma mungkin, bukan mungkin ya, Six Sigma tidak menggunakan metode lean, seven ways. Dia hanya fokus bagaimana memastikan bisnis running prosesnya tidak banyak variasi. Makanya semenjak tahun 2000-an, dan Motorola juga memang pada saat 2000 awal, tahun 90 sampai tahun 2000-an, ya masih bagus dengan ponselnya, produk lain-lainnya. Tapi setelah tahun 2000-an memang Motorola juga sudah mulai tidak eksis. Nah, sejak saat itu juga banyak ahli yang melihat bahwa ada kekurangan. Entah jelas di Six Sigma dan juga di lean. Makanya sejak 2000-2010, dikombinasikanlah menjadi lean Six Sigma, supaya keduanya kombinasi keuntungannya bisa didapat. Bagi perusahaan yang sudah menjalankan lean, tambahkan Six Sigma, supaya variasi produk menjadi lebih bagus lagi. Voice of customer-nya kita bisa pahami, kita bisa menggunakan DMI-C untuk improvement-nya, metodenya. Untuk yang sudah menggunakan Six Sigma, katakanlah Motorola, sudah pasti mereka juga sekarang pastinya akan menjalankan lean. Walaupun mungkin katakanlah tidak terang-terangan menggunakan lean. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat mudah menjalankan lean, yaitu hanya fokus pemborosan-pemborosan kita kurangi. Seven ways, perusahaan waktu saya bekerja dengan multinational company dari Eropa, mereka mengatakan ada delapan ways. Kemudian beberapa perusahaan yang lain mengatakan ada sembilan ways. Jadi dikembangkan dari seven ways itu. Namanya sudah bukan teamwood lagi, jembatan keledainya berubah jadi downtime. Ada lagi yang juga jembatan keledainya yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi makanya kalau ada yang nanya, Pak sekarang lebih baik lean, Toyota masih eksis, atau lebih baik Six Sigma, Motorola sudah terseok-seok? Jawabannya adalah gunakan keduanya. Jadi gunakan lean, Six Sigma, kita fokus ke radius dari seven ways, dan juga radius dari variation. Kurang lebih seperti itu, Pak Luki. Terima kasih. Kembali ke Pak Catur. Baik. Kalau tidak ada yang lain. Oh, sebentar, ada satu lagi. Pak Sizar Jananto. Silakan, Pak. Baik, Pak Catur. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bertanya ke Pak Adi. Pengalaman kemalangan ini, berdasarkan pengalaman Bapak, itu kira-kira kendala-kendala ataupun key success factor apa yang Bapak alami dalam menjalankan proyek-proyek Six Sigma. Dikaitkan dengan, mungkin kalau kita belajar dengan Prof Vincent, kemarin itu kan basic mentality yang menjadi kunci kayaknya gitu. Nah, itu mungkin pengalaman dari Pak Adi kira-kira seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sizar Jananto ya pertanyaannya. Jadi, ini juga salah satu pertanyaan jenerik sebenarnya pada saat kita menjalankan Lean Six Sigma. Key success factornya apa aja? Kemudian hambatan-hambatannya atau barrier-nya juga apa aja? Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya menjalankan Lean Six Sigma dari mulai 2011 hingga saat ini, yang pertama adalah benar tadi disinggung mengenai mentality atau kalau saya sebutnya adalah people resistant to change. Jadi, orang itu lebih cenderung untuk mempertahankan keadaan saat ini atau status quo. Jadi, nggak mau berubah. Nah, biasanya dalam menjalankan itu dalam training-training Lean Six Sigma yang saya berikan baik internal ataupun secara publik biasanya saya senang mengkutip bagaimana cerita dinosaurus yang punah. Jadi, dinosaurus itu hewan besar. Ini kita bicara sejarah hewan sejarah biologi. Jadi, katanya dinosaurus itu hewan besar tapi sekarang udah nggak ada. Artinya yang besar itu bukan yang bertahan. tapi ada juga di pelajaran biologi mengatakan bahwa hewan kecil ini prasejarah tapi masih bertahan misalkan. Contoh komodo atau apapun yang masih ada saat ini. Artinya untuk bisa bertahan bukan jadilah sesuatu yang besar. Tapi untuk bisa bertahan itu adalah jadilah sesuatu yang bisa fleksibel dalam apa namanya kita menyesuaikan diri gitu ya dengan tantangan atau dengan market kompetitifnya saat ini. Nah, disitulah Lean Six Sigma ada salah satu key sukses faktornya adalah bagaimana fungsi dari manajemen karena tadi saya juga bilang bahwa ini harus top down karena kalau ini bottom up mentality ataupun yang resistant to change tadi nggak akan berhasil kita hilangkan roadblock itu. Tapi kalau dari atas ini suatu keharusan dari manajemen puncak nah ini mau tidak mau jadi walaupun keseret itu pada akhirnya yang tadi resistant itu akan mengikuti jadi ada juga saya juga mengalami nggak disukai oleh orang tertentu itu terjadi kalau kita jadi black belt ataupun jadi master black belt karena memang kita ingin mengubah suatu proses dari yang tadinya di zona nyaman menjadi sesuatu yang baru inovasi transisi transformasi yang mengenai seringkali orang nggak nyaman melewati itu yang penting adalah bagaimana change managementnya juga kita bisa lakukan dan itu jelas butuh bantuan dari top management sebagai champion itulah sebabnya Six Sigma lagi-lagi adalah top top down jadi harus dari atas dulu dibentuk eksekutifnya siapa kemudian master black beltnya atau black beltnya siapa hingga infrastruktur sampai level yellow belt jadi kurang lebih seperti itu key success faktornya yaitu bagaimana kita punya change management punya infrastruktur yang dijalankan dan mengurangi atau menghindari roadblock akibat adanya people yang resist yang mentality tadi mentality blocking terima kasih Pak Sri Sarjananto balik ke Pak Catur baik terima kasih kalau tidak ada bertanya saya coba bertanya kepada Pak Adi jadi sehubungan dengan kita ini lagi mencoba mengembangkan atau menyusun satu wadah bersama salah satunya memang kami semua ini ingin mengembangkan linsik sigma begitu di satu komunitas nah kami masih berdiskusi barangkali dari Pak Adi ada satu saran mengenai kelembagaan dari luar yang dalam hal ini melakukan sertifikasi memberikan satu kisi-kisi silapus dan sebagainya mungkin salah satunya Pak Adi tahu mengenai Sik-Sigma Council Pak mungkin Pak Adi bisa cerita atau dengan yang lain juga silahkan untuk pembanding saja ya baik terima kasih Pak Catur atas pertanyaannya jadi memang di secara global ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa mensertifikasi ilmuwan atau kemampuan kita dalam dalam Sik-Sigma jadi yang paling yang bagus mungkin saya bisa jelaskan ada tiga yang pertama adalah dari ISQ tentu saja American Society for Quality kemudian ISQ kemudian ISSC jadi kemudian satu lagi adalah CSSC jadi Council for Six Sigma Certification jadi tiga lembaga ini cukup ketat dalam memberikan sertifikasi jadi tidak mudah kita ngajukan untuk dapat sertifikasi dari lembaga mereka untuk dapat Black Belt Green Belt Master Black Belt misalkan kita cukup bayar kemudian hanya mengisi soal yang gampang-gampang saja tidak seperti itu saya masih ingat waktu saya sertifikasi di ISQ kurang lebih diberikan waktu 4 jam 75 soal pada saat itu tahun 2015 dan itu benar-benar uyang sekali walaupun open book yang ada luar biasa susahnya tetapi memang jelas bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang cukup bagus sangat bagus nah kemudian lembaga yang lainnya memang kita lihat sekarang kalau kita browsing di internet ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa memberikan sertifikasi bahkan sangat murah bisa seper-sepuluh kali dari ISQ tapi lagi-lagi pada saat kita apa namanya kita mungkin akan kurang confident jika menggunakan apa namanya emblem misalkan certified Six Sigma Green Belt atau Black Belt dari lembaga tersebut jadi saran saya bagi rekan-rekan bagi peserta yang ada di forum ini terlebih kita menghadapi juga industri 4.0 kemudian society 5.0 kemudian tenaga kerja yang dari asing pun bisa masuk dengan mudah nah disini kita harus bisa menunjukkan pertama memang capability skill experience yang kedua itu harus didukung dengan sebuah pengakuan pengakuan internasional jadi saya sarankan dapatkanlah pengakuan yang memang sangat solid supaya Anda juga lebih confident pada saat menjalankan ataupun kalau Anda mengajar itu akan lebih confident demikian Pak Catur terima kasih ini masih ada waktu cukup saya akan panggilkan Pak Vincent Pak Vincent barangkali ada komentar atau tambahan tambahan informasi Pak Vincent Profesor Vincent ada ya ada tambahan dari Pak Profesor barangkali ada komentar atau materi atau silahkan ada beberapa pertanyaan di setting tadi itu nggak dijawab jadi begini perlu dibedakan antara membangun Lean Six Sigma Corporation yang tadi step-stepnya melalui 5S Lean 5S Kaisen Lean Six Sigma dan Design Persibul tadi yang kita sudah tahu sebelumnya tidak terbelakang perusahaan yang menjadi objek studi ini kan perusahaan konvensional dan dia ini kan ibaratnya bermasalah di inventory kemudian dicoba mau didekati dengan sebenarnya ini bukan masalah ini bukan kalau kita bicara yang konsep Six Sigma yang benar ini ini cukup diawasi kalau dia mulai dibangun dengan R5S dia mulai dibangun juga dengan Kaisen itu sudah selesai ini kan masalahnya hanya aplikasi metodologi DMIC saja bukan Lean Six Sigma yang benar ini jadi dasarnya perusahaannya memang belum membangun infrastruktur untuk Lean Six Sigma Corporation seperti yang kita pelajari yang harus mulai dari 5S dibenarin semua standarisasi kan di 5S itu kan material itu sudah harus sudah tidak boleh bermasalah lagi itu kan ada material manpower metode kerja kemudian mesin itu semua ada standar semua itu harus di situ kemudian waste juga diperkenalkan di situ segala macam nah perusahaan ini tampaknya belum mengembangun itu jadi tiba-tiba ada masalah tadi kan kita lihat dari analisanya juga komposisi dari raw materialnya itu tinggi sekali berakibat pada cash flow nah biasanya perusahaan-perusahaan konvensional atau yang tradisional itu memang begitu mereka bermasalah di situ baru mereka mencoba untuk perbaikan kemudian datang projek penekatan projek jadi bukan bukan memang dasarnya kalau general electric itu memang Lean Six Sigma Corporation jadi dia dia memang sudah membangun dari bawah jadi berbeda jadi itu menjawab tadi jadi ini kasus kasus projek projek menggunakan pendekatan teknologi problem solving yang namanya DMI dan itu bukan Six Sigma itu itu bukan Lean Six Sigma itu itu projek makanya pertanyaan tadi yang disitu sekarang sudah berapa Sigma yang tidak bisa dijawab di perusahaan itu berapa Sigma sekarang statusnya apakah tiga atau empat atau berapa Sigma itu tidak bisa dijawab itu tadi di checking itu ada daftar saya baca tidak bisa dijawab nah ini sekaligus juga ada di checking juga yang menarik kalau Toyota Toyota itu tidak pernah mencari-cari waste dia bilang tadi minta pendapat Toyota itu bukan perusahaan yang identifikasi waste kemudian lakukan eliminasi benar Toyota itu bicara dari organizational goalsnya jadi goalsnya itu yang di ya goal dari perusahaan kemudian dia menggunakan hosin gantri kaya kaku dan sebagainya itu itu yang dikejar jadi bukan datang bikin projek kemudian eliminasi waste dan sebagainya itu biasanya kasus untuk perusahaan yang belum establish dalam hal 5S Kaizen dan Lin kemudian ada lagi pertanyaan yang kemarin juga saya sudah jelas di latihan Motorola itu bukan persoalan kasus Lean Six Sigma itu adalah persoalan dari inovasi produknya itu talah seperti dengan ini apa Nokia jadi bukan masalah itu ada masalah dari disrupsi terjadi disrupsi dari inovasi produk-produk lain Samsung dan Motorola menggunakan bukan android sehingga begitu ada software android dia gak bisa ikutin lagi jadi mati Nokia juga begitu jadi bukan masalah manajemen disitu itu masalah lambat antisipasi untuk respon fasa karena awal-awal memang menganggap premia produk android yang dipakai tidak dikembangkan oleh perusahaan ini tapi dikembangkan istilahnya oleh perusahaan-perusahaan besar itu yang tadi dibilang ke Adi bisa mati itu karena mereka menganggap premia terhadap yang kecil-kecil ini tiba-tiba menggunakan android Samsung ambil perusahaan besar Samsung ambil dan dia punya hak itu yang lain gak bisa pakai jadi yang populer android nanti ke depan juga bisa terjadi itu jadi itu gak ada kejadian metode manajemen jadi tadi itu adalah kasus kasus apa istilahnya itu perusahaan konvensional yang belum established dari Link Sipa Corporation tetapi bermasalah di inventory jadi dilakukan proyek proyek menggunakan metodologi DMI mungkin itu komentar saya jadi perlu dibedakan membangun Lean Six Sigma Corporation dan proyek yang disebut Six Sigma atau apapun namanya oke itu aja komentar terima kasih Pak Vincent tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian baik kalau masih ada kami persilakan boleh boleh Pak nanya-nanya Pak siapa ini Lucky lagi Pak Pak Lucky lagi ya silahkan boleh ya tadi saya pendengar percakapan dari Pak Vincent ya Pak Profesor Profesor Vincent Gaspers mengatakan bahwa masalah fast response ya Pak artinya bahwa Motorola tertinggal dalam dalam apa namanya teknologi jadi ketinggalan seperti Nokia yang 4 tahun musnah gitu ya nah berarti kan kalau misalkan sekarang berarti dia makanya dengan single produknya dia mampu untuk mencapai 3.4 di PMO nah berarti apakah saat ini saya gak tahu ya perkembangan Six Sigma itu apakah memang sudah ada juga yang berhasil mencapai dengan sesuai dengan seperti Motorola pencapaiannya namun dengan variasi produk yang begitu banyak karena kan kalau kita lihat penerapan Six Sigma itu begitu sulit ya karena ketika kita ganti supplier aja beda material itu akan mengaruhi kualitas dan itu sulit terus spare part mesin rusak itu sulit karena di PMO jadi benar-benar kompleksitas permasalahan itu betul-betul apa namanya kompleks gitu jadi sulit nah mungkin kira-kira kalau menurut pengalaman atau seperti apa bisa menjelaskan secara metodologinya dengan variasi produk yang begitu banyak bagaimana cara apa ya prosedur atau standarnya itu supaya dengan banyaknya variasi produk ini kan berarti apakah kita bikin satu-satu produk harus punya standar masing-masing atau seperti apa nah itu yang mungkin butuh penjelasan sih Pak atau nombor pengetahuan saya juga nih Pak terima kasih Pak Adi mau jawab Pak oke kalau dari saya sih ya mungkin setuju sekali dengan apa namanya yang tadi Pak Pak Vincent juga sudah jelaskan gitu jadi bagaimana Motorola juga bukan karena manajemen atau karena salah six-sigmanya tapi memang inovasi dan tadi Pak Luki juga ada pernyataan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan level sigma 3,4 atau sigma level 6 ya karena memang di manufacturing perubahan supplier atau no material sedikit pun itu langsung variasi produknya tinggi ya jadi memang ini juga apa namanya sesuatu yang yang generik dimana beberapa perusahaan manufacturing itu memang sebagai targetnya itu bukan sigma level 6 ya karena memang sigma level 6 itu kalau kita ingin dapatkan akan dibutuhkan biaya yang lebih besar kos lebih besar bukan hanya dari modal tetapi juga dari equipment machinery dari main power dari waktunya karena untuk mendapatkan 3,4 dari 1 juta kesempatan ya 3,4 cacat saja dari 1 juta kesempatan itu luar biasa sulit ya jadi makanya di beberapa tipikal perusahaan manufacturing sigma level 4 point something itu sudah cukup bagus ya dan juga mereka menghitung juga dari proses capability yang mana proses capability-nya ada yang menstandarkan 1,33 ada yang juga menstandarkan di atas 1,67 which is itu sudah level 4 ke atas sigma levelnya jadi memang akan sangat sulit untuk mendapatkan sigma level 6 kecuali di industri-industri tertentu ya industri-industri yang memang sudah didesain for Six Sigma ya sudah menjalankan DPSS dari awal jadi kurang lebih kalau dari saya seperti itu mungkin ada tambahan dari Pak Vincent Pak Catur silahkan ya terima kasih ya kalau Six Sigma harusnya belajar track recordnya itu yang aplikasi manajemen yang betul itu General Electric dan itu memang Jack Well itu pionir ya untuk mempopularkan nasi sigma jadi strategi jadi General Electric itu punya strategi begini kalau dia mau masuk satu pasar dia hanya kasih target untuk top manajemen di bisnis itu lini bisnis itu adalah hanya nomor 1 atau nomor 2 kalau enggak anda tutup dia punya target hanya begitu jadi kalau kamu enggak bisa bersaing untuk menjadi nomor 1 atau nomor 2 di tempat itu kamu tutup dan dia orangnya konsisten si Jack Well ini konsisten dan mereka bukan masalah produknya berapa banyak kalau ada lini bisnis apa saja yang disitu tidak bisa bersaing menjadi nomor 1 nomor 2 tutup itu aja dia hanya kasih komen gitu tentang penegakan disiplin dia hanya bilang gini kalau misalnya kinerja anda tidak meningkat dia kasih waktu 6 bulan 6 bulan kayak orang itu kalau enggak meningkat di dalam 6 bulan dia suruh istirahat dia bayar aja dia bayar gaji dia bayar kembali dia suruh istirahat dulu 2-3 bulan kemudian direkrut baru sebagai karyawan baru orang baru kalau enggak bisa lagi dalam 3 bulan pecat jadi memang berat di General Electric Jack Welk itu pecat banyak orang jadi awal-awal itu drastin memang radikal akibatnya apa dimana dimana pasar itu General Electric itu beroperasi dia mesti nomor 1 atau nomor 2 di region itu di wilayah itu kalau enggak tutup pesannya hanya begitu karena perusahaan ini untuk making money bukan kerja yang asal-asal ini jadi Sigma itu berkembang di General Electric di samping memang riset dan development dari General Electric kan ada bisa tahu sendiri artinya dia selalu produk pasar terus antusipasi pasar jadi memang tidak ada hubungan dengan bank perusahaan bagi yang tadi juga ada bilang kan ada perusahaan yang enggak perlu pakai manajemen pakai tradisional ya sepanjang pasarnya masih respon bagus tapi begitu nanti dia itu mulai bermasalah di manajemen dan produk barunya masuk dari perusahaan lain ya dia kalah jadi perusahaan yang berumur di atas ratusan tahun itu dari di apa di apa di Amerika stock stock exchange list itu itu hanya General Electric dari tahun 1800 mulai dari si penemuan si 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 yang dianggap orang bodo itu Thomas Alva Edison itu kan perusahaan-perusahaan yang dibangun awal ini oleh Thomas Alva Edison dan itu satu-satu yang bertahan seratus tahun yang itu hanya General Electric yang lain udah masih jadi ya memang di apalagi masa setelah sekarang ini itu akan berkembang banyak itu inovasi-inovasi disrupsi ya harus kedua-dua harus di kreativitas inovasi dan radikal untuk melakukan improvement kira-kira begitu jadi sik-sikma memang gak ada hubungan dengan ini dengan produk apa perusahaan apa tapi kalau Anda ingin menjadi unggul memang harus berani untuk ambil ke sana perubahan radikal baik Pak Vincent terima kasih tanggapannya Bapak-Ibu sekalian sebelum sesi penutupan ini ingin kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa link untuk sesi ke-9 itu sekarang sama terus jadi Bapak-Ibu bisa menyimpan link yang sekarang ini untuk masuk pada sesi 9 nah sesi 9 besok itu akan diisi oleh pemateri pertama Pak Widodo mengenai inventory fundamentals kemudian pemateri kedua adalah Profesor Ingenior Togar Simatupang beliau adalah Rektor Institut Teknologi Del Sumut dan beliau juga dosen senior di SBM ITB yang akan memberikan materi berjudul Sistem Pengaturan atau Governansi 4.0 Rantai Pasok mengenai teori model dan teknologinya Bapak-Ibu sekalian di ruang chat itu juga tersedia materi hari ini yang belum sempat mengambil materinya ada dua materi mengenai satu tadi mengenai forecasting dan yang kedua mengenai Lean Six Sigma Bapak-Ibu sekalian juga ingin kami sampaikan materi sesi 1 sampai dengan hari ini itu sudah kami posting di grup Telegram Sistem Manufakturing mohon Bapak-Ibu kalau ingin mengambil materi keseluruhan itu ada di sana di Telegram Group Sistem Manufakturing Manajemen Rekayasa Industri di sana silakan baik Bapak-Ibu sekalian kalau tadi ada yang pertanyaan satu lagi Pak Lasman silakan Pak satu pertanyaan Pak ya Pak terima kasih Pak silakan kami dari UKDC ini ada satu produk mencegah COVID-19 tapi untuk ke depannya apakah ini kami produksi lebih lanjut itu kira-kira forecastingnya seperti apa yang paling bagus terima kasih ini kepada Pak Antonius ya kan COVID-19 kan ini mengenai forecastingnya atau mengenai apa ya Pak mengenai forecastingnya Pak karena kan ada ini kan bertahannya mungkin kan satu tahun kan belum ditemukan juga ininya apa vaksinnya belum tentu Pak apakah ini terus bisa bertahan satu tahun iya kira-kira mungkin harus dari ahli epidemiologi Pak Pak Ali Antonius kalau Bapak ada komentar Pak Pak Jatur saya jujur saya juga kalau ditanya begitu belum bisa menjawab mungkin iya sejujurnya jadi ya mungkin Pak apa ada yang dari epidemiologi iya yang bisa beri jawab mohon maaf Pak Lasman kelihatannya pertanyaan harus kita deliver kepada ahlinya tidak apa-apa Pak tapi Bapak bisa produksi terus Pak dan beri contoh kepada kami-kami Pak oh iya baik-baik terima kasih Pak karena kan tidak tahu kalau memang ini terus diproduksi ataukah hanya beberapa saat ya itu saja sih terima kasih baik kalau Bapak boleh cerita produk apa Pak ini untuk pedal untuk cuci tangan jadi tidak perlu menyentuh ininya tidak perlu menyentuh sabun kan biasanya kita harus ambil ini ditekan oleh kaki pakai pedal begitu termasuk untuk mengeluarkan airnya itu juga ditekan dengan pedal kaki ini ini mekanisme saja Pak ya tapi produknya sebenarnya hand sanitizer Pak ya ya hand sanitizer tapi pakai cuci tangan begitu jadi tidak perlu pakai tekan tombol tekan kontak langsung begitu terima kasih Pak Lasman saya rasa baik kita renungkan lagi Pak baik Bapak Ibu sekalian kami akhiri sesion delapan ini dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Antonius Ali dan Pak Adi Permara kami beri aplos sebesarnya Pak ya Pak kita berdua terima kasih Pak terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Ali terima kasih ya semuanya terima kasih kita akhiri sesi kita mohon maaf apabila dalam penjelenggaran hari ini terima kasih semuanya terima kasih sampai nanti hari Sabtu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jatur Provinsen terima kasih Bu Tina terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jatur Pak Jatur terima kasih Pak Jatur terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jatur dan semuanya terima kasih 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 terima kasih